Supaya diketahui aja bahwa vaksin yang digunakan Indonesia 80 persen lebih itu adalah Sinovac dari RRT. Dan sampai saat ini yang sudah kita suntikan kepada masyarakat sudah 440 juta suntikan dosis. 440 juta dosis yang telah kita suntikan. Dan kita ingin saat itu pada suntikan pertama kenapa saya lakukan untuk yang pertama disuntik adalah Presiden untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Dan vaksinasi itu akan melindungi kita untuk urusan kesehatan. Tetapi bukan hanya kesehatan saja tetapi bisa juga lari ke urusan ekonomi. Dalam menghadapi pandemi tidak mungkin satu negara itu bekerja sendiri, enggak mungkin. Semua negara, baik itu negara maju, negara berkembang, semuanya harus bekerja sama. Apabila sebuah negara ditinggal, misalnya tidak memiliki vaksin dan ditinggal, ini akan menularkan juga pandemi ke negara yang lain. Sehingga, sekali lagi kerja sama antara negara untuk mengatasi pandemi itu sangat penting. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah arsitektur kesehatan global yang baru, yang di mana semua negara harus bekerja sama. Terima kasih telah menonton!